Assalamualaikum Halo semuanya, jumpa lagi sama aku di channelnya Isma Jahira kali ini aku punya tips terbaru gimana caranya memudarkan dan sekaligus menghilangkan stretch mark sebelumnya aku sudah pernah share cara menghilangkan stretch mark tersebut namun aku pastikan tips kali ini lebih ampuh dan juga cepat dalam menghilangkan stretch mark tersebut dan selain itu kulit pun akan menjadi lebih cerah nah untuk kalian yang mempunyai masalah stretch mark boleh banget pake tips aku ini, yang penting rutin aja gunakannya nah untuk kalian yang pengen tau apa aja sih bahannya pokoknya simak dan terus tonton videonya sampai selesai dan pastikan pula ya sebelum melanjutkan nonton videonya untuk support channel ini, biar channelnya makin rame dengan cara subscribe, like, dan share selain itu apabila ada saran dan juga tambahan kalian boleh banget komentar pada kolom komentar di bawah ini untuk menghilangkan stretch mark dengan cara ini kalian tidak perlu mengelola orang banyak ya guys jadi kalian tinggal siapkan aja bahan alami yang mungkin ada dan tersedia di rumah kalian untuk bahan pertamanya adalah siapkan jeruk lemon ya guys jeruk lemon bisa banget membantu memudarkan dan sekaligus menghilangkan yang namanya stretch mark selain itu dengan menggunakan jeruk lemon juga bisa membantu mencerahkan kulit di area sekitar stretch mark caranya kalian tinggal belah aja menjadi dua bagian si jeruk lemon ini ya guys oke aku belah dulu oke ini lemon yang sudah aku belah kemudian setelah ini kalian siapkan aja garpuh ya guys berpuh kemudian kalian tusuk-tusuk aja si lemonnya untuk bijinya kalian boleh buang kalau dirasa mengganggu jadi kayak gini guys tusuk-tusuk si lemon ini tusuk-tusuk aja ya guys ini sih maksudnya biar si air air lemonnya keluar oke lemonnya sudah aku belah dan sudah aku tusuk-tusuk bagian tengahnya sekarang untuk ban keduanya kalian tinggal siapkan ini guys baking soda ya untuk baking sodanya kalian tinggal beli aja di warung atau di toko kue biasanya banyak untuk baking sodanya kalian tinggal taburkan aja pada jeruk lemon ini ini guys nah baking soda yang dicampurkan dengan lemon akan bereaksi seperti ini bisa dilihat oke ini kalian boleh diamkan aja dulu hingga beberapa detik sampai si baking sodanya ini bereaksi atau berbuih gini ya guys kemudian setelah ini kalian boleh tusuk-tusuk lagi si jeruk lemonnya oke nah kalau sudah kalian tinggal oleskan aja si jeruk lemon dan juga baking soda ini pada area kulit yang ada stretch marknya caranya gampang banget misalkan aja ya ini tangan aku yang ada stretch mark kan biasanya stretch mark itu adanya pada area paha tangan ataupun bagian tubuh lainnya yang banyak lemaknya ya guys gosok kan seperti ini guys gosok kan seperti ini guys gosok kan seperti ini caranya boleh ke area bawah ataupun ke samping terserah cara menggosoknya sih gosok kan seperti ini oke setelah ini apabila si airnya sudah habis kalian bisa bisa menambahkan lagi si baking sodanya nah untuk cara kedua ini memang si baking sodanya tidak terlalu bereaksi namun ini masih bisa dipakai jadi ini bisa dipakai dalam dua kali pengolesan jadi oleh sana lagi seperti ini ya guys oke sudah nah setelah kalian mengoleskan cara ini pada area kulit yang ada stretch marknya kalian diamkan aja dulu si bahan ini kira-kira tunggu sampai kering aja ya kira-kira 5-10 menitan baru setelah itu kalian boleh cuci dengan menggunakan air biasa nah cara ini kalian boleh gunakan setiap hari satu sampai tiga kali boleh banget gunakan secara rutin setiap hari telaten pokoknya sampai benar-benar si stretch mark kalian memudar dan nanti akhirnya akan hilang nah selain dapat menghilangkan stretch mark ternyata dengan menggunakan bahan ini kulit pada bagian stretch mark akan kembali seperti kulit lainnya atau malah menjadi lebih cerah oke guys mungkin itu ya tipsnya gimana cara memudarkan dan sekalius menghilangkan stretch mark dengan menggunakan kedua bahan alami ini untuk kalian yang pengen coba tips aku ini gunakan aja gak usah ragu gunakan secara rutin setiap hari sampai ada hasilnya sampai si stretch mark kalian memudar dan akhirnya akan hilang jadi itu ya videonya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua terima kasih ya untuk kalian yang sudah support channel aku dengan like, subscribe, dan share dan yang sudah nonton videonya sampai selesai makasih banget pokoknya terus saksikan channelnya aku ya isma nyahira dan nantikan video-video berikutnya yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat lainnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax